Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke dampaknya Terus, kalau ternyata memang sekeliling kita itu hiperrealitas Sekeliling kita itu realitas palsu yang namanya simulakra Yang terjadi apa? Yang pertama, kita tidak mengkonsumsi fungsi dan kebutuhan Tapi kita mengkonsumsi simul Kita mengkonsumsi gaya Itu yang terjadi hari ini Kalau dulu orang konsumsi itu kan butuh Aku ingin minum, aku butuhnya teh hangat Tapi sekarang kan nggak bisa itu Aku ingin teh hangat singning mol Yang namanya hot tea Kalau nggak gitu, nggak gengsi Kan gitu Nah, jadi kita beli gaya Kita membeli gengsi Kita membeli citra Kita membeli status Itu yang terjadi hari ini Ayo wis, apa yang nggak kayak gitu Kamu membeli sesuatu Kadang-kadang baju aja kamu lebih suka Gaya daripada sengsara makanya Apalagi perempuan Saya tadi berangkat ke sini Di depanku membawa cewek Membawa motor gede kayak ninja itu Cuma pakai tank top yang kayak kaos oblong itu Dan puan terpuas Saya nggak mikir gaya Saya mikir, apa nggak masuk angin Tapi kan dia rela masuk angin Demi apa? Gaya men Ya kan? Yang penting gaya Kadang ada yang dibela-belain Celana yang meletet Luar biasa itu Itu nyopoti apa? Nggak mati-matian itu Nggak terbayangkan Sekarang nggak cuma cewek Kan cowok kan juga ada Kamu yang pakai jinku Wajin gitu Hari ini Demi apa sih? Gaya Gengsi Status Citra Apa sih kalau gitu yang kamu Konsumsi simbol Jadi kamu konsumsi angin Namanya simbol Mengkonsumsi merek Kadang-kadang Kehilangan fungsi Nggak gitu Gonta ganti motor Gonta ganti mobil Kan itu sama aja sebenarnya Yang dikonsumsi apa? Simbolnya Mobil masih bagus Motor masih enak Ganti merek pak Mereknya yang dibeli Jadi Kegunaan hilang Kegunaan itu Nggak penting Yang penting Mewakili apa? Yang penting Simbol apa dulu? Oke itu Dampak pertama Dampak kedua Lahirnya Drugstore Drugstore itu Istilah harfiahnya Toko obat Jadi Drugstore ini Biasanya Yang dimaksud oleh Brodiat itu Toko-toko Minimarket Supermarket Hypermarket Mall Mall Yang 24 jam sehari Atau menjual segala hal Di satu toko Jangan salah loh Ini kamu merasa Wah kan enak pak Dimudahkan pak One stop Shopping Wah itu kan enak pak Sekali ke situ Dapat segalanya Nggak Kamu sedang ditipu oleh Drugstore Dengan itu apa? Daya konsumtismu Meningkat tajam Drugstore-drugstore ini Bikin kita mengalami Dehumanisasi yang luar biasa Tapi kamu enggak sadar Begitu masuk ke sana Kamu kan enggak diperlakukan Sebagai manusia Tapi sebagai obyek Sebagai komoditas Begitu kamu masuk ke sana Itu enggak ada masalah Kamu jelek Kamu kayakkan Enggak apa-apa Yang penting bawa uang Kan cuma itu aja Apakah kamu Kiai Atau gendro Enggak masalah Yang penting bawa uang ke sana Dan dibelanjakan Dan karena dia One stop shopping Yang semula Enggak butuh Kamu bisa jadi butuh loh Kalau kamu masuk mall Masuk drugstore Masuk hypermart Supermarket Semula enggak pingin apa-apa Coba aja jalan-jalan ke sana Iya ya Aku belum punya ini nih Oh iya belum punya itu Ini kan gitu Dari enggak butuh Jadi butuh Dan itu pintarnya Pemilik modal Dengan drugstore-nya Dan ini kan Banyak yang 24 jam Itu kan Anytime kamu butuh Dia siap Itu kan Gimana tidak menggoda Cuma ya itu tadi Kamu diperlakukan Sebagai obyek Tidak diperlakukan Sebagai manusia Jadi Dampak kedua Ketika pemilik modal Sadar bahwa Eh ternyata orang ini Modenya konsumsi Oke Terus Yang kedua Dampaknya drugstore Dampaknya Realitas simulagra Yang dibaksakan Dalam hiperrealitas Lahirnya apa Sampah visual Sampah visual itu Yang ngotori matamu Tiap hari Begitu kamu keluar Ya kan coba kamu keluar Ada berapa ratus Sepanduk Sakdalan ini aja Oh itu Itu jangan dikira Cuma Sekedar Iklan loh Itu berpengaruh Terhadap eksistensimu Begitu ada iklan Dijual laptop murah Toshiba 3.500.000 Dipotong 100.000 Wih 3.300.000 Baru ini Lumayan ini Begitu Buka dompet Oh aku tidak ada Berarti aku itu miskin sekali Itu sudah Itu kan Ngomong eksistensi Sudah Jangan disebelekan Di sekililingmu Ada Apa aja yang di sekililingmu Yang sebenarnya Bukan maksudmu Itu bisa Berpengaruh Dalam eksistensimu Itu yang disebut Sampah visual Dampak selanjutnya Adalah Jarak sosial Atau Distingsi Jarak sosial Distingsi Itu adalah Pembeda-bedaan Kita Dengan orang lain Yang didasarkan pada Selera Jadi Kamu seleranya apa Aku seleranya apa Oh kalau gitu Tidak kelas Kayak tadi loh Aku seleranya Angkringan Dia seleranya Kelas hotel Ya berarti Kita beda Jadi Itu distingsi Biasanya Manusia hari ini Membedakan diri Dengan yang lain Dari selera ini Dan selera itu Lahir Karena Konsumsi simbol Yang berbeda Jadi konsumsi status Yang berbeda Konsumsi gengsi Yang berbeda Kan gitu Dan distingsi Bikin Sekat Sosial Beda Sama yang dulu Kalau zaman dulu Sebelum era simulagra Kelas sosial itu Biasanya antara Kelas kaya Dan kelas Miskin Tapi sekarang Tidak Orang miskin Yang bisa gaya Itu bisa satu kelompok Dengan orang kaya Ya kan Kalau kamu pengen Jadi satu grup Sama orang-orang kaya Elit Gayalah Kayak mereka Konsumsilah Kayak mereka Maka kamu akan dianggap Satu grup dengan mereka Oke Ya Dampaknya lagi Status sosial Pada akhirnya Ditentukan oleh Konsumsi Ini yang Yang terus jadi masalah Tidak perlu tak jelaskan Karena Hari ini Setinggi apa Posisimu di dunia sosial Equivalent dengan Apa yang kamu konsumsi Titik sudah Bukan yang kamu produksi Meskipun kamu Punya perusahaan Sebesar Abu Rizal Bakri Tapi kalau Kemana-mana Cuma jalan kaki Kamu tidak dianggap Meskipun kamu Tidak punya apa-apa Tapi Mobilmu Kontak ganti Mungkin karena Kamu kerja di bengkel Atau Kamu kerja di surung Itu Kalau tetanggamu Tidak ngerti Kamu yang penting Kontak ganti mobil Itu kamu sudah top Di lingkunganmu Hari ini Kalau tidak percaya Bagaimana Konsumsi itu Menentukan Cobalah kamu Apa ya Yang gampang Kamu pakai serban Pakai jubah Bawa tasbeh Datang ke masjid Dimana orang Tidak ada yang kenal Sama kamu Masuk Terus Subhanallah Itu mesti nanti Habis jumatan Banyak yang minta Jium tangan Levelmu dianggap Tinggi Kalau kamu tidak percaya Pakailah jasi Pakailah jasi Pakailah jasi Nanti kemana Mesti orang Nengok dan Menganggap kamu Orang kelas tinggi Jadi kalau kamu Pengen memposisikan dirimu Di dunia sosial Rancanglah Konsumsimu Kamu harus pakai Baju apa Kamu harus bergaya Kayak gimana Itu penting Hari ini loh Karena orang hari ini Hidupnya tidak di reality Tapi hyper reality Jadi hari ini status sosial Sangat dangkal Penilaiannya Hanya dari yang kamu pakai Yang kamu konsumsi Yang kamu geluti sehari-hari Artifisial Itu yang digelisahkan oleh Yang buddhiat Hilangnya ruang publik Hari ini Ruang publik kita Kacau Kalau dalam bahasanya Buddhiat Karena Ekstasi Komunikasi Oh itu istilah luar biasa Ekstasi Komunikasi Kita sekarang Sedang mabuk Komunikasi Yang tiap hari Tak sendiri itu loh Kapan sih ada hari Kamu tidak bikin status Kapan sih ada jam Yang kamu tidak Nengok HPmu Kapan sih ada Detik yang kamu Tidak Ngelirik HPmu Jangan-jangan Ada yang SMS Ada yang WhatsApp Ada yang Jadi kita sedang Ekstasi Komunikasi Dan ini bikin Ruang privat kita Kacau Dan ruang publik Juga tidak terjaga Sudah Itu dalam bahasanya Buddiat Ruang publik Tidak jadi Tontonan ruang privat Tidak lagi rahasia Jadi Dengan Melihat profil Facebookmu Aku bisa nebak 100% Orang kayak apa kamu Kamu tidak bisa Bohongi aku lagi Kenapa Kelihatan Kamu tiap hari Ngomong Ngomentari Melakukan apapun Kamu jelaskan di Facebook Ruang privatmu Sudah tidak privat lagi Pacarmu siapa Hari ini Sama pacarmu Kamu ngapain Dimana Itu kan kamu cerita-cerita Ekstasi Komunikasi Jadi Akhirnya apa Dunia dalam Dan dunia luar Sudah campur Baru tidak karu-karuan Harusnya ini privat Hanya aku yang tahu Lah kok orang sedunia tahu Lah kok kamu bongkar sendiri Atau dibongkar temenmu Karena di tag Ya kan Sudah Luar dalamnya tidak ada Kalau dulu kan Batinku itu dunia dalam Tak ekspresikan keluar Yang penting-penting saja Yang publik Jadi ini bagian publik Ini bagian privat Sekarang kan enggak Kenapa Ada ekstasi komunikasi Dia enggak cuma internet Di TV Dimana-mana Kan selalu begitu Bikin orang Terbuka selebar-lebarnya Enggak ada lagi Ruang privat Ah ini privat siku loh Enggak bisa Dan kalau ruang publik Hilang Maka ini Istilahnya Brodiat Akhir dari Kehidupan sosial Orang enggak butuh lagi Hidup bersosial Uwis Nongkrong Nengomai Dewi-dewi Pengen ngobrol Sesama temen Gampang Bikin grup Sudah ngobrol Sesama temen Sudah Enggak usah muter-muter Sesama saudara aja Sekarang bikin grup Karena letaknya Berjauhan Sama temen Bikin grup Jadi Lama-lama apa Kehidupan sosial kita Berakhir The end of Social life Yuk kita kehilangan Sisi paling dasar Dari manusia Manusia itu Makhluk sosial Jadi Kehidupan sosial Berakhir Selesai Kenapa? Karena kita kehilangan Kesejatian Kita sudah melampaui Dunia yang nyata Kita sudah Hiper Itu yang jadi Masalah hari ini Jadi Yang diangkat oleh Bodhiat Adalah Problem besar Filosofat Hari ini Mana nyata Mana palsu Problem Ontologi Problem epistemologis Oke Sekarang kita lihat Hubungannya Sama ontologi Simulakra Coba dibandingkan Kalau dunia nyata Itu miskin Sakit Banyak kriminalitas Galau Rusak Sementara dunia Simulakra Menawarkan Yang cantik Yang kaya Yang mewah Yang status Sosialnya tinggi Gembira Ria Penuh gairah Kamu pilih mana? Itu sebenarnya Pertanyaannya Brodhiat Yang tadi Ditawarkan Di dunia Simulakra Kan Yang itu tadi Kamu lihat TV Kenapa kamu suka Korea? Kenapa kamu suka India? Yang suka Mahabharata Saya yakin Bukan karena Suka ceritanya Tapi Yang main Yang cewek Juga cakep Cakep Karena orang Suka kecantikan Orang seneng Kekayaan Seneng kemewahan Suka status Sosial yang tinggi Coba kamu lihat Drama-drama Korea itu kan Ceritanya Romantis Orang kaya Statusnya tinggi Jarang Kasusnya Besok kira-kira Kiriman Transfer Dari Bapak Dari Dari Kurang Duit Itu Tidak Ada Ya kan Dunia Simulakra Kan Yang ditawarkan Itu Oke, pertanyaan yang lebih dahsyat lagi yang terakhir Kalau yang maya itu ternyata lebih nyata dari yang nyata Gimana terus? Saya sih gak mau Pak hidup di dunia palsu Tapi kenyataan hidup sekarang kayak gitu ya gimana? Itu kan problemnya Jadi kalau yang maya itu ternyata hari ini tidak maya lagi Kamu menyebutnya dunia maya Sekarang itu gak selalu maya loh Pak Dari dunia maya orang bisa masuk penjara Dari dunia maya orang bisa tawuran Dari dunia maya pemerintah Mesir jatuh, suriah, rusak Dari dunia maya itu kan namanya yang maya sekarang lebih real daripada yang sejati Yang maya mempengaruhi yang sejati Kalau kayak gitu gimana terusan? Itu problem aksiologisnya Atau gimana kalau simulakra itu bukan lebih real lagi Tapi justru lebih bagus daripada yang sejati Di dunia simulakra ada ketertiban Ada keindahan, ada kecantikan Sementara dunia nyata isinya rusak Kacau tidak tertib Mana yang kamu pilih? Ataukah sekarang definisinya kita balik? Ya yang maya itu sekarang jadi nyata Pak Yang simulakra jadi nyata Yang nyata sekarang kita posisikan sebagai yang maya, yang hiper Apa begitu? Itu problem aksiologis Jadi ada problem epistemologis Tentang pengetahuannya Ada problem ontologis Keberadaannya Dan problem aksiologis Gimana kalau dalam prakteknya Yang kita anggap palsu itu ternyata baik Yang kita anggap palsu itu ternyata lebih nyata daripada yang real Itu problem Oke, jadi Budryat Saya akhiri dengan tiga pertanyaan besar itu tadi Jadi yang pertama Gimana kita membedakan dunia yang real dan tidak real Yang kedua Kalau yang real itu tidak enak Dan yang nyata Eh, yang tiruan itu ternyata enak dan indah Mana yang kita pilih? Dan yang terakhir Kalau yang maya sekarang Yang menggantikan posisi yang nyata Dan yang palsu ternyata lebih baik dari yang nyata Apa yang harus kita lakukan? Hari ini tiga pertanyaan itu harus kamu jawab untuk menjawab problem peradaban Kalau enggak, kita akan statis Kamu renungkan sendiri dulu pelan-pelan Enaknya gimana? Dalam hidupmu sendiri khususnya Iya Oke Saya akhiri sekian Wallahu'l-muwafiq Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh